Hey boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velo terengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di H.S.R.Wheel Nah, di video kali ini tuh kita masih ada di OOTD, Obrie on the day, ini udah episode keempat OOTD itu adalah suatu perjalanan road trip Obrie, gue dan tim H.S.R. yang disupport dan disponsori oleh Asil Air Indonesia, AsukapakarTV, Prime, ORDX House, Auto Project dan BRQ Indonesia Hmm, sekarang kita udah ada di Kota Purwokerto, ini udah sekarang jam berapa? Jam 10, saatnya gue menuju ke official store dari H.S.R.Wheel Langsung aja kita lihat keseruannya ada apa aja di hari ini, kejadian apa aja hari ini, check it out Sekarang gue udah sampe di toko Ultron Purwokerto, ini tokonya masih baru, gede banget, yuk kita langsung aja turun, kita review aja langsung Kita lihat teruk terokonya segede apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ya, ini yang cukup ngebantu banget ya, BWK nya bener-bener fungsional, pad port, jadi pengremannya pun juga gak perlu diragukan lagi, nah ditambah gue udah pasangin ini nih, keliatan gak? Prime Suspension Jadi ketika nge-rem Biasanya kan Pasti mobil nunduk gitu kan Karena Udah ada prime Dia ngebantu Untuk bikin feel lebih stabil Jadi mobilnya gak nunduk Even gue rem mendadak Nih Kalian harus perhatikan Kalau kalian Apalagi Anak-anak muda sekarang nih Kan pada suka ngebutuh Gitu kan Nah Kalian jangan hanya mikirin Speednya Tapi kalian juga harus pikirin Kenyamanan Apa Bukan kenyamanan Bisa nge-rem apa enggak mobilnya Oke boy Sekarang nih Velok sama bandnya Udah kita copotin Terus tadi gue udah cek Alhamdulillahnya Walaupun tadi malem Kita bantai jalan Cirepuan Purwakarta Yang Eh kok Purwakarta sih Purwakarta Yang jalannya itu Bisa gue katakan Jelek Bergelombang Banyak lobang Gue gak tau Berapa lobang yang semalam gue hantem Tapi ternyata Masih aman Gak ada peyang boy Nah sekarang Gue mau Di balancing ulang Kita akan lihat Balancingnya berapa Peroda Kita akan hitung Berubah apa enggak Balancingnya Sama kita mau kuras nitrogen Oke Boy Sini boy Balancing ini Bakar Balancing mas Ini Dibakar Ini tadi setelah Pas dipasang Timahnya malah ternyata gede ya Malah gak balance Ternyata pas dilepas Pas dilepas Bener-bener dilepas Malah Ini beneran Udah gak ada timahnya Malah dia 13 doang Ini bagus banget sih Sebenernya Oke Coba lanjut Ini Timahnya kita copot Kita pengen tau Standarnya dulu berapa Malah oke dia Belum pake timah ini Belum Ya Allah udah Gak usah pake timah Kalau gitu Ini malah lebih keren nih Gak pake timah Udah balance Berarti Calaknya bagus Boy Oke boy Sekarang gue mau lanjut Ke Gor Satria Ana udah janjian Sama beberapa Customer Hyster Juga disana Kita pengen kumpul Sekaligus bikin Liputan mobil-mobil Modifikasi di Cirebon Eh di Cirebon Di Perwokerto Berangkat kita Kita udah bareng sama Temen-temen dari PKOB Kita lagi menuju Ke Gor Satria Untuk Kumpul bareng komunitas Sama ada Customer Customer Hyster Sekarang gue ketemu lagi nih Sama Om Dian nih Kalau waktu itu Om Dian yang nyamperin gue Ke Bogor Kalian gantian Kita nyamperin dia Ke Purwokerto Siap Nah ini Di belakang kita ini Gor apa Gor Satria Purwokerto Gor Satria Purwokerto Nah sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kepala Dinas ya Ya Dinas Pemuda Padin Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwas Jadi sekarang gue sama temen-temen Pengen merapat ke sana Kita bikin videonya di sana Ini luar biasa ini Ini berarti sangat support ya Sama kegiatan otomotif di Purwokerto ya Iya Itu dia Kita sekarang ke sana dulu ya Oke 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 Woy Kita berangkat dulu Oke Woy Sekarang gue udah sama Pak Pak Siwando Geni Pak Siwando Geni Nah ini beliau ini Bapak wakil ini Pak ya Saya selaku Sek Din Dinpora Budpar Wih Luar biasa Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Parasita Banyumas Banyumas Nah ini yang Yang saya seneng gak Pak Kalau dari daerah itu Kayaknya pemerintahnya Support ya Pak ya Harus support Iya Harus support Benar Daripada di Jalan Raya ya Oh iya Ini kan kita sudah punya Apa nama Spot Center Sudah kita bangun Ya manfaatkanlah untuk semua saja Untuk semua Pak kalau misalnya Saya mau tanya nih Pak Misalnya mungkin ada teman-teman Pemuda-pemuda di Purwokerto Atau sekitarnya Pengen pinjem tempat latihan Apa segala macam itu Itu prosedurnya susah gak sih Pak Gampang sekali Kita sudah buat kayak gini Silahkan manfaat seoptimal mungkin Kita makmurkan Masalah ujin dan sebagainya Ya tinggal bilang aja Kita disini ada UPT Namanya UPT Gorsatria Silahkan Masukkan terus aja Masuk aja Insya Allah nanti kita bantu Untuk bagaimana agar Otomatik Di baliknya ditambah semakin Wih Mantap Sekali lagi terima kasih banyak Pak Terima kasih Siapa Mobil paling fenomenal Punyanya Bos HFR nih Wow Asik Ayo Iseng-iseng Kita muter-muter Kalau biasanya Cuma liatnya Cuma di video Sekarang aku naik langsung nih Oh Oh Asik Asik Oh Asik Oh Asik Sudah menunjukkan waktu jam 6 Alhamdulillah Tadi kita udah ambil syuting Ada sama temen-temen komunitas juga Sama ada member Eh member Ada customer dari Hysterville juga Sekarang kita Lagi mau beresini Tuh foto bareng tuh Seru Rame-rame Kemarin Cirebon Udah Hari ini Purwokerto Besok tinggal Semarang boy Lihat Sudah gitu kita dipinjemin tempat Sama Kementerian Pemuda dan Olahraga Benyumas Tuh Nih Sasana Keridara Gaya Satria Gor Satria ini Mantap ini Dukungan pemerintahnya terhadap dunia otomotif Di Apa namanya Di Purwokerto itu sangat full banget rupanya Bangga saya tuh Oke boy Gue ada seharian bareng sama temen-temen Dari Ada dari HCI Dari Om Meong Speed Om Randy ya Randy Wih Gila Afal kan gue Traktif makan nih bentar Sama ada Kakak juga nih Perempuan yang hebat Yang bisa modif mobilnya Kan tuh kalian naik-laki Gak bisa modif mobil Kalah sama perempuan Kenapa om ngerasa kalah Oke boy Itu dia keseran gue hari ini Di Purwokerto Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak Buat semua temen-temen dari Purwokerto Sekali lagi Jangan lupa Ingat velok Ingat Kita lagi mau makan malam Nama tempatnya itu Warung Ngedewe Tapi bukan warung sendiri ya Namanya tempatnya Warung Ngedewe Gila merang mie Ini tempatnya bener Ini kayak di Batu Batu Malang ya Bener persis tuh Di luarnya ada tempat makan juga Seru banget sih Sayang banget ini hujan Kalau gak hujan nih kita bisa makan di luar tuh Itu tempat makan juga kan Itu saum-saum tuh Ya Tidak tuh ada yang lagi makan tuh boy Gila Ternyata Purwokerto punya tempat makan Sebagus ini Ini kalau gak salah Raden Batu Raden Batu Raden Batu Raden tuh kalau di Jakarta tuh kayak puncaknya gitu ya Betul Tapi gak jauh ya dari Purwokerto ya Ya paling 15 menit 15 menit Kita makan dulu Mas 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 saya gak tau kalau kamu dimasukinnya enak kau cek endos tempatnya enak banget nih recommended banget nih kalau kalian ke Purwoperto nih nama tempatnya warungnya dewe kurang mas kurang kurang kolkola warungnya dewe enak banget nih thank you nih seru kok ayo sama sama mas tuh dia ada saungnya juga seru banget nih ada saungnya iya dong roi itu hahaha ini kan banyak banget nih ini namanya siapa aja nih? ranga kita selesai kita selesai roughly musa oke gue punya pertanyaan yang bisa jawab langsung gue kasih pertanyaan ini ada berapa orang? 7 ya? 3 deh 3 orang deh pertanyaan pertama kenal pot apa yang gue pake? asuka 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 gini anjur awa awa ini dapet satu aku tanya yang selanjutnya tempatnya head unit apa yang gue pake? asuka asuka hehehe ini gue dapet dari mana? ayo depannya apa? oh depannya? nah eh gak ngambil sendiri mana tadi yang satu lagi? bro gak jadi mau menang atau di kedua? siapa? di buka dong nih velg yang gue pake haisan apa? ah ini bener udah selamat selamat oke bang ini tuh di terminal terminal atas Baturadin ini tuh kalo di Jakarta tuh kayak puncak enak, dingin nih kalian lihat aku pake jaket jadi tadi tiba-tiba disamperin sama segerombolan aku pikirin tuh kayak motor gak taunya mereka mau foto sama obri yaudahlah lanjut boy ini gak bohong ini mendoannya enak banget walaupun dari penampilannya sepertinya kolonya bikin mendoannya warnanya agak-agak kucet tapi ternyata ya seperti itu lah boy gak don't judge book by cover walaupun agak kucet tapi ternyata ini hauce banget ini enak banget ini enak banget oke boy sekarang kita udah balik lagi di hotel bisa dimakan sama temen-temen komunitas haaah capek sekarang udah jam jam 9 dan pengen mandi terus istirahat tidur supaya besok kita bisa lanjutin perjalanan menuju Semarang so harusnya ketika video ini tayang gue udah ada di Semarang btw karena gak ada biaya tol hari ini jadi gue gak ada hitung-hitung oke eh gue Aldiris menurut diri OOTD I'm out jangan lupa inget velok inget haeser sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ga pernah ya jangan semuanya kayak jalan ajar ga boleh pokoknya keep safety riding aku